Jajaran Polda Metro Jaya melakukan pemantauan arus mudik di tol Jakarta Cikampek di gerbang tol Cikarang Utama 1. Pemantauan ini dilakukan untuk memastikan pengamanan arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah. Saat pemantauan arus mudik, Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yono didampingi oleh Dir Sabara Polda Metro Jaya Kombes Pol Marsudianto, Dir Lantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusuf, dan Wadir Lantas Polda Metro Jaya AKBP Nurhan Dono. Pemantauan jalur mudik ini sempat berhenti di res area kilometer 19. Dari pantauan di res area tersebut, Kombes Pol Argo Yono mengatakan bahwa terlihat arus kendaraan tetap lancar. Dengan rata-rata kecepatan para pengemudi memacu kendaraan di kisaran 70 hingga 90 km per jam. Menurut Argo, data dari PT Jasa Marga mengatakan bahwa hingga hari ini sudah ada 35.000 kendaraan yang masuk mengarah ke Cikampek. Sedangkan untuk arah Jakarta ada sekitar 28.000 kendaraan. Lebih lanjut, Kabit Humas juga berkomunikasi dengan para pemudik yang akan melakukan perjalanan ke kampung halaman yang masing-masing. Menurutnya arus mudik pada tahun ini sudah cukup lancar dan kondusif jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hari ini ya, hari ini, hari Minggu, kami dari Polda Metro Jaya melakukan pengecekan jalur mudik. Tadi kami berangkat jam 2 ya, jam 2. Kemudian setelah berhenti di kilometer 19, kita melihat res area di sana. Jadi yang pertama yang saya sampaikan bahwa dari pemantuan dari res area 19 harus tetap lancar. Ya, lancar antara 70 sampai 90 dokter per jam di sana. Kemudian yang kedua, bahwa itu res area di kelimpul 19 itu untuk kapasitas adalah 700 kendaraan. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!